Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan saat ini Saya akan menjelaskan Dua buah gambar Tentang mata kuliah Termodinamika Sebelum saya menjelaskan Tentang dua gambar tersebut Saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya Nur Iqbal NIM saya 19051549602 Saya jurusan teknik mesin Prodi D3 Mesin Otomotif Oke, saya akan menjelaskan Pelaksanaan siklus karnon Dalam sistem tertutup Siklus karnon Adalah proses termodinamika Yang dialami oleh zat kerja Worked Subtech Pada mesin karnon Siklus ini terdiri atas dua proses internal Dan dua proses adiabatik Pada proses isotermal pertama Yang terjadi pada Temperatur lebih tinggi Zat mengalami ekspansi Dan menyerap kalor Proses isotermal kedua Yang terjadi pada Temperatur rendah Zat mengalami kompresi Dan melepas kalor Garis isotermal pertama Dan kedua Dihubungkan oleh dua proses adiabatik Adiabatik Pertama zat mengalami ekspansi Mengalami ekspansi Sedangkan Adiabatik kedua zat mengalami Kompresi Rumus untuk efisiensi mesin karnon Adalah N sama dengan Satu Dikurang T2 per T1 Keterangan N Efisiensi mesin karnon T1 suhu tinggi T2 adalah suhu rendah Siklus karnon Terdiri dari empat proses Sebagai berikut Satu Proses adiabatik Reversibel Dalam arah Sedemikian Sehingga suhu naik Sampai suhu T1 Dari reservoir panas Yang kedua adalah Zat kerja tetap Berhubungan Dengan reservoir Dengan suhu T1 Dan Menjalin proses Isotermik Reversibel Dalam arah Dan waktu demikian Sehingga jumlah K1 diserap Dari reservoir tersebut Penyerapan Color Terjadi pada suhu Konstan Yaitu suhu Dari Dari suhu Reservoir Panas Yang ketiga Adalah Proses adiabatik Reversibel Dalam arah Berlawanan Dengan proses Pertama Sehingga Suhu turun Sampai Suhu T2 Dari Reservoir Yang keempat Adalah Zat kerja Tetap Berhubungan Dengan Reservoir Pada T2 Dan mengalami Proses Isotermik Reversibel Dalam arah Berlawanan Dengan proses Kedua Sampai zat kerja Mencapai Keadaan Mula-mula Sehingga Proses ini Kalor K2 Diberikan Kepada Reservoir Dingin Mengeluarkan Kalor Terjadi Pada Suhu Konstan Yaitu Suhu Pada Reservoir Yaitu Gambar Pertama Gambar Kedua Adalah Prinsip Karna Prinsip Karna Adalah Hukum Termodinamika Yang Keduanya Menempatkan Pembatasan Pada Operasi Alat Siklis Seperti Yang Dinyatakan Kedua 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 Mesin Kalori Tidak Bisa Beroperasi Dengan Menukarkan Panas Dengan Reservoir Tunggal Dan Suatu Lemari Es Tidak Bisa Beroperasi Tanpa Suatu Energi Yang Masuk Dari Suatu Sumber Eksternal Jadi Setiap Lemari Es Tidak Bisa Beroperasi Kalau Tidak Ada Eksternal Dari Luar Kita Dapat Menarik Kesimpulan Berharga Dari Statismen Ini Dua Kesimpulan Berkenaan Dengan Efisiensi Thermal Mesin Color Reversible Dan Irreversible Yaitu Mesin Nyata Hal Ini Mereka Dikenal Sebagai Prinsip Carnot Yang Dinyatakan Sebagai Berikut Satu Ada Dua Bagian Yaitu Satu Efisiensi Dari Suatu Mesin Color Irreversible Selalu Kurang Dari Efisiensi Yang Reversible Yang Beroperasi Diantara Dua Reserver Yang Sama Yang Kedua Adalah Efisiensi Dari Semua Mesin Kalori Reversible Yang Beroperasi Diantara Dua Reserver Yang Sama Adalah Tetap Sama Oke Terima Kasih Sekian Dari Penjelasan Dua Gambar Saya Yang Ber Judul Pelaksanaan Siklus Carnot Dalam Sistim Tertutup Dan Prinsip Carnot Sekian Kalau Terlebih Dan Terkurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh